Intro Menteri Risi Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir Rabu Siang meresmikan Gedung Kuliah Umum I dan Laboratorium Teknik I Institut Teknologi Sumatera. Diketahui, dua pembangunan gedung ini didanai oleh Surat Perharga Syariah Negara atau SBSN 2018. Rektor ITERA Profesor Oviar Zetamin mengatakan pembangunan dua gedung ini menghabiskan dana sebesar 129,63 miliar di mana pembangunannya dimulai sejak Maret 2018 dan November 2018. Besta Ginti mempercayakan dua perguruan tinggi untuk mendapatkan SBSN pada tahun 2018 yaitu adalah ITERA, tangan Bukit PTNB Pak, wakil daripada Putrugan Tinggi Baru dipercayakan kepada ITERA dan satu lagi kami bersaing dengan yang langsung Pak, PTNB Sakar bersaing dengan PTNBH Pak, yaitu IPB. Sementara itu, Menristek Dikti Mohamad Nasir mengatakan dengan adanya penambahan dua gedung baru di ITERA diharapkan mampu mendukung efektivitas kegiatan belajar-mengajar. Pembangunan di Lampung ini adalah seperti yang ada di ITERA ini. Maka saya ingin menjadikan ITERA itu adalah IPB-nya di Sumatera. Artinya apa? Kualitas perguruan tinggi teknik yang ada di Indonesia wilayah barat ini segera terwujud di Sumatera ini, di ITERA ini. Menristek Dikti juga mengharapkan dalam beberapa tahun ke depan, kampus ITERA ini harus bisa bersaing bahkan menjadi kampus teknologi terbaik mengalahkan Institut Teknologi Bandung. Selain meresmikan gedung baru ITERA, Menristek Dikti Mohamad Nasir juga mengisi kuliah umum kepada mahasiswa ITERA. Kuliah umum ini mengambil tema Peran ITERA melalui Science Technology Park dalam menyongsong revolusi industri 4.0. Galih Prihantoro melaporkan.